Tim Geradak yang dipimpin langsung kasat narkoba Ibtu Deni Wahyudi berhasil mengamankan 3,6 kg narkoba jenis sabu dan 355 butir ekstasi dalam penangkapan di kawasan Genas, Pangkal Pinang. Bandar Besar Tri Junianto ditangkap saat akan mengantarkan barang bukti ke pengedar jaringan. Penangkapan dilakukan saat tim Geradak mendapatkan informasi akan terjadi transaksi narkoba di Desa Riau, Kejamatan Riau, Silip Kabupaten Bangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka POS, Deddy Marjaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Deddy. Ya, selamat. Selamat siang May dan Tribuner. Dapat saya laporkan bahwa tim Geradak Satres Narkoba Pores Bangka berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoba dengan membekuk bandar besar narkoba di Desa Riau, Kejamatan Riau, Kejamatan Riau, Kabupaten Bangka. Di mana awal penangkapan bermula saat tim Geradak mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba di kawasan tersebut. Tim Geradak yang melakukan pengintaian melihat saat itu melintas seseorang yang diduga sebagai sasaran atau TO dari bandar narkoba itu sendiri. Saat bandar narkoba itu memberikan barang ke orang lain, tim Geradak langsung mengambil keputusan untuk menabrakkan motor mereka ke motor sang bandar. Dan sehingga bandar itu sendiri terjungkal kemudian berhasil dipukuk. Saat itu juga tim Geradak juga sempat melepaskan tembakan ke peringatan ke atas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat digeledah, tim Geradak cukup terjun dengan jumlah barang bukti yang diamankan saat itu. Sekitar 162,9 gram sabu dan 10 butir ektasi yang untuk jumlah di wilayah Kabupaten Bangka itu cukup besar. Kasat narkoba itu Deni Wayudi kemudian mengambil keputusan untuk langsung mengembangkan penangkapan itu ke kediaman bandar di daerah kota Pangkal Binang. Diketahui saat dilakukan perbedaan di rumah kediaman sang bandar, didapatkan tiga paket besar narkoba masing-masing seberat satu kilo atau total tiga kilogram. Di mana barang itu belum dibuka sama sekali. Menurut pengakuan bandar sendiri, barang narkoba jenis sabu itu didapat dari pengiriman dengan cara melempar ketong sampah yang baru saja diambilnya beberapa hari sebelumnya. Selain tiga kilogram sabu, juga didapati sebanyak 245 butir ektasi dari kediamannya. Sampai di situ, kemudian tim geradak saat narkoba Polis Bangka juga langsung mengembangkan ke titik lainnya di depan gedung nasional. Di mana didapati kembali narkoba ratusan gram di kawasan susuk yang siap diambil oleh pengedar. Berdasarkan pengakuan dari si sang bandar, bahwa ia telah bekerja menjual narkoba sekitar 2-3 bulan yang lalu. Bandar sendiri diketahui adalah residivis kasus narkoba dan merupakan pecatan anggota TNI di salah satu kesatuan di Kabupaten Bangka. Demikian, Men. Baik, terima kasih Deddy atas laporan Anda dan Tribunars. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kapolres Bangka berikut tayangannya untuk Anda. 12 ayat 2, hukumannya diancam penjara 5 sampai dengan 20 tahun dan ditambah 1 per 3 karena yang bersangkutan adalah residivis. Saat ini kami masih melakukan proses pengembangan penyelidikan lebih lanjut berkait dengan jaringan-jaringan dari yang bersangkutan bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan. Ya, tentu saja mekanisme dalam tubuh kepolisian ada reward dan punishment. Reward kita berikan kepada personil yang berprestasi. Dan hukuman, punishment bagi personil yang lalai atau abai dalam melaksanakan tugas. Nanti untuk para personil yang telah berhasil dan sukses menunjukkan kinerja yang baik, akan mendapatkan penghargaan dan kita usulkan penghargaan baik dari pimpinan tertinggi Polda Kepulauan Bangka Blitung maupun dari Kores Bangka Sendirik. Apalagi yang sudah beranjak remaja. Kemudian yang bekerja ditambah, jangan menggunakan nabung. Karena kita sudah mengarah pada indikasi tersebut. Jangan sampai kita harus melakukan pendekatan hukum sampai dengan keakar-akarnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan yaitu preemptif, menciptakan kondisi masyarakat sadar hukum, tertib hukum dan tertib sosial, biarkan kita semua bersinergi dengan dinas terkait, apalagi dengan insan media. Dan secara pencegahan preventif, mari sama-sama seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, selalu mengkampanyekan, selalu mengingatkan kepada seluruh pemuda, remaja, bahayanya menyalahgunakan nabung. Dan jika ada informasi yang bisa disampaikan, silakan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal ini adalah Kores Bangka, lebih khusus adalah di Satres Rangkoba, Kores Bangka.